Intro Nekat Bili Saputra rekam Nikita Mirzani saat di kamar mandi Sinyai teriak murka gara-gara aksi Bili ini Aksi Bili Saputra yang sengaja merekam Nikita Mirzani Saat di kamar mandi jadi perhatian Betapa tidak saat Nikita Mirzani sedang buang air kecil Bili Saputra tampak merekamnya menggunakan kamera yang ia bawa Aksi tak terduga Bili Saputra itu pun sontak membuat Nikita Mirzani berteriak Sebab Nikita Mirzani tak menyangka ada sosok Bili Saputra sedang bersembunyi di kamar mandinya Bili Saputra memang berencana untuk mengerjai Nikita Mirzani Namun tak ingin hanya segedar rencana biasa Bili Saputra Sampai melibatkan asisten rumah tangga hingga sopir Nikita Mirzani Rencana awal Bili Saputra yang datang sejak pagi hari pun langsung meminta sopir Nikita Mirzani Untuk menyembunyikan mobil majikannya Jam 8 pagi dia Nikita Mirzani masih tidur Gimana caranya kita bikin kesel dia seolah-olah mobilnya hilang Nanti gue janjian sama mbak seolah-olah ada maling kata Bili Saputra Selesai menyembunyikan mobilnya Bili Saputra pun beralih untuk merencanakan prank bersama asisten rumah tangga Nikita Mirzani Alih-alih langsung setuju asisten rumah tangga Nikita Mirzani justru tampak takut Tiga orang ART pun mengaku tidak berani untuk mengerjain sang majikan Nikita Mirzani Namun guna menenangkan ART Nikita Mirzani, Bili Saputra pun memberikan jaminan Mbak, aku rencana datang kesini mau ngerjain Nikita Mirzani Mobil Alphard sama minikoper udah aku umpetin Jadi tugas mbak salah satu atau dua orang nanti bilang ke Nikita Mirzani mobilnya hilang Biar dia panik, ukap Bili Saputra Ya, mati deh ucap ART Nikita Mirzani Kenapa? Takut ya? Tanya Bili Saputra Kayaknya aku nggak sanggup deh jawab ART-nya Tenang, kalau misalnya Nikita Mirzani marah sampai dipecat kerja sama Bili Saputra Nggak usah takut, ungkas Bili Saputra Selesai menyampaikan rencananya Bili Saputra dan ART berserta sopir Nikita Mirzani pun memulai aksinya Pertama ART tampak membangunkan Nikita Mirzani yang masih terlelap Sang ART langsung berteriapan nih karena ternyata mobil mewah Nikita Mirzani sudah hilang Mengetahui hal itu Nikita Mirzani pun kesal Ia lantas meminta ART-nya untuk memanggil sang sopir Pak Nunung Kemana mobilnya? Kok dua-duanya nggak ada? Semalaman masih ada Kemana? Tanya Nikita Mirzani Nggak tahu, ucap ART Kok bisa? Nggak ada sih mobilnya? Perasaan sebelah masih ada, Pak Nunung kesini dulu Teriak Nikita Mirzani Dicecat pertanyaan oleh Nikita Mirzani, sang sopir pun mengaku tak tahu Kesal dengan jawaban sopirnya Nikita Mirzani pun mengancam akan memecat Pak Nunung jika tak menemukan mobilnya Nikita Mirzani bahkan sampai berteriak kencang Tadi saya datang, mobilnya udah kosong Makanya saya bilang dibawa teman ibu atau gimana? Ibu Pak Nunung, sopir Nikita Mirzani Ah, Pak Nunung mah, kalau gitu Pak Nunung nggak usah kerja lagi lah di tempat saya Kata Nikita Mirzani Ya, Bu, saya kan butuh kerjaan Begitu saya datang, udah nggak ada, ucap Pak Nunung Menyimpan kesalnya Nikita Mirzani tiba-tiba beranjak dari kasur ke kamar mandi Nikita Mirzani tampaknya ingin buang air kecil Namun, rupanya di dalam kamar mandi tersebut sudah ada Bilisah Putra yang sedang bersemunyi Alhasil, Bilisah Putra pun ikut berada di dalam kamar mandi ketika Nikita Mirzani sedang buang air kecil Bilisah Putra bahkan sempat merekam aksi Nikita Mirzani yang sedang duduk di kloset Mengetahui kehadiran Bilisah Putra, Nikita Mirzani pun berteriak kencang Nikita Mirzani kaget mengapa ada sosok Bilisah Putra di kamar mandinya Hingga akhirnya kemarin Nikita Mirzani pun memuncak kepada Bilisah Putra Bilisah Putra kayak orang gila ya, lo ngapain di kamar mandi gue? Bungkas Nikita Mirzani Nggak, gue pengen ke kamar mandi lo aja, ucap Bilisah Putra Momen kemarin Nikita Mirzani itu pun disudahi Bilisah Putra dengan pengakuannya Bahkan kabar mobil hilang adalah akibat prank dari dirinya Mengetahui hal tersebut, Nikita Mirzani pun tampak kesal Namun Nikita Mirzani masih bisa tertawa kalau mengetahui bahwa ia sedang di prank oleh sahabatnya Bilisah Putra Nah, itulah guys kejadian Nikita Mirzani yang akhirnya nggak jadi marah sama Bang Bilisah Putra Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton